Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube, My Assistant Nah, disini aku bakal bagi tips dan tutorial buat teman-teman cara bersihin panci berkelap Ayo, siapa yang sering ngomel-ngomel pancinya sering kotor kayak gini, gak bisa bersih Siapa yang dimarin emaknya? Nah, disini aku bakal kasih tips dan tutorial cara bersihin panci berkelap kayak gini Yang susah dikisih, ya Itu cuma gunain baking soda sama pasta gigi Cukup-cukup bisa gak sih ya? Daripada lama-lama, mending langsung kita coba ke tutorial beli Tapi buat teman-teman yang baru lupa channel ini dan belum like, komen dan subscribe Yuk, bulan-bulan-bulan cepet-cepet langsung di-subscribe dan kita juga semangat buat video tutorial lainnya Oke, kita langsung lanjut aja ke video tutorialnya Oke, teman-teman, ini aku bakal bersihin telepon yang kurang rakyat ini Juga aku juga benar bersihin bag ini tuh bikin informasi Sombong amat Takut nanti dibersihin pake sikat kasar gitu kan nanti kan jadi gak teleponnya nusal, gak ngerahin lagi Nah, sini aku tuh kenal lihat video cara bersihin telepon itu pake soda kue sama pasta Sini kita bakal belajar sama-sama, ini benar-benar bisa gak sih? Ya gak tau kan ya, oh tanya saya Kita bakal lihat bisa ampuh gak sih? Ya kita taruh satu banding satu Sama gak ya, sejum aku tidak sabar Kita tambahin sama pasta gijinya Kita taruhi jumaat cuenta di serial stereotypes Kita taruhi jumaat udah kayak minyak sama air-air-air kita yang baik-baik begitu nah bau ringan nah ini udah nyatuh semua di info darinya kata pasta giginya parah ini bakal kita olesin ke teplonnya mulut ke taipo kita olesin ke teplonnya kita ratain kebencian bayi yang bumbang baru olesin nabal isi kita lalu lagi ya Aku bisa dengannya kebo. Ini beneran bisa berhasil nggak sih? Kalau ini beneran bisa berhasil, aku pakai sih beneran hiposil. Dengan pada kondisi animation channelnya, ini pasti pasta gigi sedikit. Gak udah, dua ribu. Oke guys, ini kan udah kita rangkain semua nalas parah. Kita gunung dulu sekitar 30-60 menit, sampai pas konto di konto. Kita gunung juga video selanjutnya saat kalian lihat masing-masing. Oke guys, ini udah 60 menit. Nah, disini buka udah mulai agak sering ya guys. Kita bakal lihat bareng-bareng. Ini beneran bisa nggak sih pakai laska gigi sama sudah? Oke guys, ini sponsnya. Kita basahin dulu ke air. Gak basah. Nah, ga bisa nih. Gak basah ini. Oke guys, ini kita lihat sama-sama ini. Gak basah. kita pakai smartphone belum hilang guys kita coba pakai kipap dulu siapa tahu dia butuh kenapa oke guys ini aku udah coba kipap-kipap tapi hasilnya jokok berarti nih kesimpulannya buat aku sendiri jadi aku tidak akan menggunakan ini sih kalau aku kan cekau pengenlah bisa-bisa aku kena online sih dedikasi uang buat beli sodas apa-apa saya kiki kalau dua jir bisa guys bisa, gagal guys, gagal berarti ini apa yang aku lihat di video tutorial itu lihat sendiri ya teman-teman kalian gak bisa lihat sama gak ada perbedaannya sama aja ini kerak-kerak membanternya gak hilang juga tapi untuk panci untuk petong ini gak bisa gak tahu mungkin teman-teman mau coba menggunakan petong lainnya bisa apa enggak tapi menurut saya sendiri ini tidak menggunakan sisi karena pada pertemuan pertama dia sedang membuat api kecil oke kesimpulannya oke kesimpulannya tips menggunakan baking powder atau dukung soda dan pasta gadget untuk bersihin background atau kaki-kaki bergerak lainnya bisa, aku gak usah dicoba aku sih aku tidak akan mencobanya lagi sih membuang buang waktu dan tunanya ini dia hilang sekian dari video ini buat teman-teman yang mau nyoba atau yang memakai post silahkan dicoba tapi menurut saya tidak usah berekspikasi ini karena petongnya kami sekali tidak tidak ada perubahan tapi gak tahu mungkin perform lainnya oke sekian video dari kita kalau tidak ada tips bisa komen di video komen di bawah dan buat teman-teman yang belum like, belum komen, belum subscribe belum share, belum share sebanyak-banyaknya belum subscribe biar kita juga semangat buat video tutorial-tutorial lainnya bye